Intro Memang tidak bisa dipungkiri jika pasca persi tegangan antara China dengan India baru-baru ini yang telah memakan puluhan nyawa dan hingga mengakibatkan ratusan tentara penjaga perbatasan India diladak menjadi korban luka akibat serangan tentara China mengakibatkan situasi perdamaian antara kedua negara super power militer di benua Asia ini masih belum juga sepenuhnya membaik sebab hingga saat ini India dan China masih terlibat dalam konflik di wilayah perbatasan terpanjang di dunia dari kedua negara tersebut walaupun sebelumnya India dan China telah melakukan pembicaraan untuk melakukan kesepakatan damai namun baru-baru ini India masih saja membuat pernyataan tentang latihan militer dengan Australia yang dianggap oleh China sebagai aksi provokatif hal tersebut dapat kita lihat dari kutipan salah satu sumber media internasional yaitu Life Mint jika India pada hari Senin 19 Oktober 2020 kemarin mengatakan telah mengundang Australia untuk berpartisipasi di dalam latihan angkatan laut malabar tahunan bersama Amerika Serikat dan Jepang pada bulan November mendatang sehingga langkah tersebut menandakan bahwa New Delhi telah melepaskan keraguannya tentang bagaimana Beijing akan memandang perkembangan tersebut ketika kedua negara masih saja bersih tegang hingga saat ini dan hal tersebut tentunya membuat China semakin khawatir terhadap tindakan India yang semakin memperkuat posisinya bersama negara sekutunya Apalagi hingga saat ini kedua negara masih semakin terus melakukan pengiriman pasukan ke wilayah perbatasan untuk melakukan penggamanan Namun beberapa analis militer berspekulasi bahwa China kemungkinan akan menanggapinya sebagai isarat provokatif karena melihat pertemuan India, Jepang, Amerika Serikat dan Australia yang juga dikenal sebagai negara kuat adalah sebagai upaya untuk membatasi pengaruhnya ujar analis tersebut Sementara itu di sisi lain pada pekan lalu Menteri Luar Negeri China yaitu Wang Yi telah menolak pengelompokan tersebut sebagai bagian dari upaya Washington untuk membangun NATO di kawasan Indo-Pasifik yang merupakan organisasi perjanjian Atlantik Utara dan memperkuat bahwa inisiatif tersebut akan sangat merusak keamanan regional Apalagi undangan New Delhi ke Australia juga diharapkan membuka jalan bagi formulasi pengelompokan kuat sesuatu yang telah lama diinginkan oleh Amerika Serikat untuk semakin memperluas dan memperkuat pengaruhnya di kawasan Indo-Pasifik yang merupakan lawan politik China Sebelumnya, serangkaian latihan Angkatan Laut ini telah dimulai pada tahun 1992 sebagai latihan bilateral Angkatan Laut India bersama Amerika Serikat Namun Jepang bergabung dengan aliansi tersebut dan melakukan latihan Angkatan Laut baru dimulai pada tahun 2015 lalu ujar Kementerian Pertahanan India pada pernyataan persnya tersebut Namun India yang juga merasa tertekan oleh militer China India juga berupaya untuk semakin meningkatkan kerjasama dengan negara-negara lain dalam domain keamanan maritim dan sehubungan dengan peningkatan kerjasama pertahanan dengan Australia Malabar pada tahun 2020 November yang akan datang Selain itu, latihan tempur dari aliansi kelima negara ini akan semakin memperkuat koordinasi antara Angkatan Laut Kuat Sehingga latihan Malabar ini dianggap sebagai upaya yang mampu meningkatkan kemampuan maritim antar keempat negara ini termasuk Australia Namun tidak hanya itu sebab menurut salah satu sumber media informasi terpercaya Amerika Serikat juga telah membangun kembali negara aliansinya iaitu kekuatan militer di kawasan perairan Indo-Pasifik Tentunya hal ini adalah untuk mewujudkan tantangan keamanan global Sebagaimana saat ini China semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu negara militer dan ekonomi terbesar di dunia Dan hal tersebut tentunya membuat Amerika Serikat semakin kewalahan di dalam membendung pergerakan militer China Sebelumnya pembicaraan peta kekuatan militer di kawasan Indo-Pasifik ini telah dilakukan secara virtual selama dua hari Persis sebelum Pentagon menerima kunjungan Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto di Amerika Serikat Dan sekaligus pencabutan larangan masuk Benhan Prabowo Subianto untuk ke Amerika Serikat pasca kejadian pada tahun 1998 Sementara itu ada pun negara-negara yang tergabung ke dalam sekutu Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik Selain negara kuat saat ini yaitu adalah Five Eyes yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, Kanada, Inggris Raya, dan Selandia Baru Sebagaimana yang telah dikutip salah satu media informasi laman Defense.gov pada 16 Oktober 2020 kemarin Sementara itu di sisi lain Amerika Serikat yang ingin selalu memperkuat posisinya di kawasan Indo-Pasifik Amerika Serikat juga telah tergabung dengan negara aliansi kuat di mana negara aliansi tersebut telah diperkuat oleh India, Jepang, Amerika Serikat, dan Australia Selain itu Indo-Pasifik sendiri di dalam literatur lain sering disebut dengan Indo-Pasifik Barat Yaitu adalah salah satu wilayah biografis bahari di dunia dan kawasan ini meliputi perairan bahari tropika di samudera India Samudera Pasifik, bagian barat dan tengah serta laut-laut pedalaman di wilayah Indonesia dan Filipina Sementara itu di sisi lain Menteri Pertahanan Nasional Kanada Harjit Sajang yang telah memimpin konferensi video dengan beberapa menteri pertahanan dari negara-negara Five Eyes Telah berfokus dan konsisten membicarakan kekuatan militer serta keamanan di kawasan Indo-Pasifik Yang tentunya menjadi wilayah atau kawasan strategis untuk semakin memperkuat pengaruh mereka Selain itu, para menteri pertahanan dari kelima negara Five Eyes tersebut telah melakukan konferensi video pada tanggal 15 hingga 16 Oktober 2020 kemarin Tepat sehari sebelum menerima Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto Yang tentu saja menjadi media pertimbangan dari beberapa persekongkolan negara Five Eyes di kawasan Indo-Pasifik saat ini Selain itu, para menteri pertahanan tersebut menyoroti kolaborasi lama dan terpercaya dalam intelijen di antara mitra Five Eyes Dan menegaskan kembali komitmen mereka untuk memanjukan kerjasama pertahanan dan keamanan untuk melindungi kepentingan dan nilai bersama Yaitu tepatnya di kawasan Indo-Pasifik Sebagaimana beberapa dasar selalu Australia, Selandia Baru, dan Inggris memiliki pengaruh dan kerjasama yang sangat solid Namun, di dalam pertemuan para menteri tersebut, salah satunya membahas inisiatif internasional saat ini Dan di masa depan, serta mempertimbangkan bagaimana Five Eyes dapat meningkatkan kerjasama Untuk mengatasi tantangan keamanan global secara bersama Terima kasih telah menonton!